selamat pagi teman-teman para pemegiat di Masai Kelapa di Masai Berada Alhamdulillah Dapur Seni Nusina pada pagi hari ini kebetulan hari ini hari santri ya jadi pakai pakaian santri tapi atasnya dimodifikasi dengan khas Banten oke teman-teman kali ini saya akan coba memberikan tutorial kepada anak-anak SMKPGRD yang ini namanya Bella Bella Safira Bela Safira Ramawati dan yang jagoannya Ahmad Saibur oke ini Bapak akan memberikan tutorial bagaimana menindak lanjuti bahan ini nah ini bahan ini ini sudah setengah jadi ini bahan bonfla ini belum jadi bonfla baru bahan ini sudah dapat lupas sudah hampir 2 tahun ini nah ini kita akan terus akan kerdilkan akan dibikin kerdil dengan teknik namanya teknik total pruning jadi ini dibuang dilepah dengan daunnya supaya jadi pendek supaya daunnya menjadi kecil supaya pecah kayak begini jadi kecil ini sudah melalui beberapa proses nah jadi kita akan coba ini di potong ya caranya ini dipotong habis nanti disisain tunas yang paling mudah dan ini juga dipotong yang namanya total potong nah mengapa dipotong ya karena ini akar ekros akarnya sudah bagus ini tinggal di amplas terus di vernis atau dicat akarnya ini tinggal membersihkan supaya lihat tinggal daunnya ini terlalu di sebuah jadi ini harus di karena bonsai itu adalah seni mencuburkan ini akan kita coba di uang disisakan nanti tunas yang paling kalian perhatikan dari awal sampai akhir sampai nanti hasilnya bisa dilihat oleh teman-teman kita khususnya para mula yang sedang belajar atau lebih atau mulai tertarik untuk usai apa oke kita lihat prosesnya salam literasi nah ini teman-teman bahan bonkla yang akan kita pruning yang akan kita potong seperti ini ini kita akan habisin bahan ini sehingga nanti dalam pertumbuhannya akan menjadi kerdil oke teman-teman kita lihat bagaimana prosesnya selamat selamat Oke, kita tadi sudah melakukan proses bruning, proses bruning itu menebas, memotong, apapun disikatnya, membuang kelopak-kelopak ini. Tadi kan ini banyak ya, tapi karena ini sudah goyang, ini goyang, kalau tidak dipotong, ini hotel dari sini ini bisa terjadi pembusukan. Nah, oleh sebab itu kita ini istilahnya dipotong habislah ya, termasuk pucupininya, karena takut ini sudah, ini juga sudah luka tuh, sudah terluka nih, ini ya. Nah, kalau tidak dipotong habislah, ini juga jadi busuk. Nah, sebab itu kita mudah-mudahan, ini bisa memasukkan, kita potong akusisi mirip. Ini sudah patah, ini harus dipotong dari bawah, ini keter baru-baru ada di sini. Ini sudah, 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 sudah semuanya pisau masuk tuh. Ini namanya bebas ekstrim, akhirnya dengan kegagalan tadi, dengan kegagalan buli, maka kita ini berakhir dengan bebas ekstrim, makalah ini namanya bebas ekstrim, ya. Ini bisa dirapikan, ini bisa dirapikan lagi. Nah, ini proses bebas ekstrim ini bisa mempercepat proses kegagalan secara ekstrim. Secara sadis, ya, kalau bahasa kriminal, ya, nah, tapi kan seperti itu. Nah, nanti ini jangan kena air hujan, apalagi kalau kena air hujan, ya, tidak bisa terjadi. Nah, ini tekanan yang gini tuh, karena bapak-bapak sudah terlatih, ya. Tidak, tidak terlewat kayak tadi, ya. Ini kan tadi yang motong, itu siapa tadi, itu yang terakhir. Nah, itu ketekanan pisau-nya terlalu, terlalu ke dalam, sehingga itu, nggak potel, cuma itu udah terpotong. Seperapatnya pisau-nya termasuk. Nggak apa-apa namanya prosesnya. Nah, prosesnya. Prosesnya. Kedulangan secara bertahap. Ini yang secara ekstrim. Nah, nanti besok. besok ini udah keluar langsung dikasih saya tidak berjadi memusukan hasil saya menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati